Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TVO Kali ini TVO akan membahas tentang 5 cara mengatasi mesin mobil berebet yang benar dan mudah Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Membahas mengenai masalah yang sering terjadi pada mobil Pernahkah Anda mengalami masalah mesin mobil berebet? Saya rasa sih, pasti Anda pernah mengalaminya Karena pada dasarnya mesin mobil jika tidak diperhatikan Pasti akan berebet pada saat awal penggunaan Dan banyak juga yang mengalami gas mobil yang ngempos saat sedang dalam perjalanan Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan 5 cara mengatasi mesin mobil berebet yang benar dan mudah 1. Panaskan mesin mobil secara rutin dan sebelum digunakan Kebiasaan menggunakan motor tanpa dipanasi terlebih dahulu Memicu terjadinya mesin mobil berebet saat digunakan Berebet ini diakibatkan karena mesin yang masih dingin sudah langsung dijalankan moternya Wajar saja mesin berebet Oli belum panas dan belum bekerja secara maksimal Pemanasan mesin mobil ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu tips perjalanan jauh menggunakan mobil Karena pemanasan mobil memang sangat penting untuk menjaga kondisinya tetap baik 2. Periksa bagian selang yang terhubung langsung ke bagian pompa bensin Selanjutnya, setelah Anda melakukan pemanasan bagian mesin secara rutin Namun mesin mobil masih terasa berebet Maka Anda bisa melakukan pengecekan pada bagian selang yang terhubung langsung dengan bagian pompa bensin Kurangnya pengecekan sebenarnya sangat menentukan kondisi dari pompa bensin itu sendiri Kotoran yang menyumbat akan membuat bagian ini menjadi semakin melemah Dan bahkan tidak sedikit kasus mesin menjadi mati Karena terlalu banyak kotoran yang terdapat di bagian tersebut 3. Lakukan pengecekan pada bagian saringan bensin Saringan bensin yang kotor juga akan menyebabkan suatu masalahnya Seperti mobil berebet saat sedang digas Kebersihan memang menjadi salah satu solusi terbaik Untuk itu, selalu lakukan pengecekan rutin terhadap komponen-komponen mobil yang berhubungan dengan bahan bakar Terkadang tidak sedikit orang yang melihat saringan bensinnya dipenuhi dengan upap air Yang tentu saja ikut menyumbang masalah berebetnya mobil Anda 4. Lakukan pemeriksaan pada bagian busi Bagian busi juga merupakan salah satu komponen penting yang wajib Anda jaga kondisinya Tidak sedikit masalah yang terjadi pada bagian busi Sehingga menyebabkan mobil menjadi berebet Dan terkadang juga menjadi penyebab kenal pot Mobil nembak Busi memang sangat beresiko terkontaminasi dengan kotoran secara langsung Untuk itu, Anda wajib memberikan perhatian yang lebih 5. Gunakan bahan bakar dengan kualitas baik Bahan bakar dengan kualitas baik, seperti halnya pertama Akan membuat mobil Anda tetap prima dan dalam kondisi baik Sehingga masalah berebet pada mobil bisa dihindari Bahkan bisa ditekan Jangan dilihat dari segi harganya saja Layaknya premium yang harganya murah Namun dampaknya pada mesin mobil Anda cukup memprihatinkan Dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai cara mengatasi mesin mobil berebet Yang sudah kami sampaikan secara detail Sekian informasi tentang 5 cara mengatasi mesin mobil berebet yang benar dan mudah Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you